5 pertanyaan yang telah kami pilih dan kurasi dan semoga bisa mewakili pertanyaan Anda semua yang hadir di sini untuk penonton silahkan menampilkan pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh audiens oke pertanyaan pertama datang dari mbak data dari Bang Resona Perdani untuk Pak Desmond, Bapak apakah cross-border payment yang tadi kira-kira akan menjadi fitur di masa depan dari BIFAS akan bisa menggantikan sistem SWIFT yang sekarang ini biasa digunakan untuk transaksi cross-border payment oke, Mas Desmond, nerawang ini gimana Mas? nah kalau menurut saya sih, karena ini BIFAS sistem baru ya nah SWIFT itu keunggulannya adalah semua bank itu sudah ikut di situ gitu jadi mungkin sudah semua negara ya, kecuali kemarin Rusia di blacklist gitu ya jadi keunggulannya SWIFT itu itu, jadi adopsi ya nah mungkin kalau BIFAS sudah mau menerapkan itu perlu memperbanyak kerjasama dulu dengan semua negara nah itu mungkin butuh waktu nah in the meantime, ya pasti kita akan tergantung dulu dengan SWIFT gitu ya jadi mungkin ini sifatnya lebih komplementer gitu ya kalau menurut saya ya jadi nanti SWIFT akan tetap ada dengan kebutuhannya sendiri BIFAS juga akan ada dengan use case-nya sendiri gitu seperti itu sih tadi ngomongin cross-border, kalau misalnya lokal tuh Mas karena sekarang ada banyak ATM bersama, online dan segala macam tapi itu kira-kira gimana tuh Mas, posisinya Mas, komplementer atau memang lama-lama BIFAS dengan 2.500 gitu akan digantikan itu menarik sih sama halnya sih dengan itu ya jadi karena ATM bersama, Prima itu sudah banyak membernya ya sedangkan BIFAS itu baru 40 ya saya lupa deh 42 ya tapi itu akan dikejar terus tuh akan member akan semakin banyak yang onboarding ke mana namanya ke BIFAS gitu ya nah mungkin itu kalau ini agak lebih komplementernya lebih sedikit gitu mungkin ini malah lebih kompetitif ya kompetitifness gitu ya tapi ada satu hal mungkin yang bisa diutilize gitu para switching ya istilahnya kita nyebutnya para switching ya perusahaan switching itu mereka sebenarnya bisa ikut menjadi menjual BIFAS gitu ya karena tadi kita lihat bahwa BIFAS itu upfront cost-nya kan tinggi ya investment cost-nya tinggi gitu jadi misalnya BI Artajasa atau Prima itu bisa sebagai pemain sebenarnya jadi mereka menawarkan solusi, service, atau API-nya BIFAS buat tadi institusi yang mungkin belum bisa gitu untuk implementasi sendiri gitu oh berarti gak nyolok ke sana gitu ya iya jadi mereka sebagai open API-nya ya open API untuk BIFAS gitu itu bisa juga seperti itu lebih baiknya BRI bukannya juga rencana-rencana juga ya jadi itu ada rencana juga bisa jadi berarti bank-bank yang belum implementasi mau implementasi kayaknya aduh upfront cost-nya atau biaya investasi awalnya itu tiga bisa nyolok ke API-nya BRI gitu ya kira ya jadi ada profit sharing atau segala macam gitu nah betul seperti itu nanti ada komersial ininya lah komersializationnya oh oke oke daripada report dengan connect sana oke tapi satu lagi Mas satu lagi sekarang saya kan pengguna BRI saya pakai Brimo tapi kan harus ada fitur ada langkah tambahan lah ketika saya transfer ke bank lain langsung default langsung masuk ke menggunakan BIFAS dengan 2500-nya itu yang apa tuh Mas? ya jadi emang kita apa masih memilih ini ya apa pengguna yang ini ya yang milih gitu ya jadi dia terserah dia mau pakai transfer online atau transfer BIFAS gitu jadi emang mungkin dari sisi user experience kita juga akan ada improvement ya ke depannya ya kita kemarin banyak dapat feedback gitu bahwa kemarin mungkin bisa dibilang agak sulit gitu ya agak sulit untuk apa mengakses menu-nya ya nanti kan kita coba buat istilahnya fast menu ya supaya lebih cepat lagi untuk mengakses BIFAS seperti itu oke berarti emang gak harus ada saya harus milih dua apa ada dua langkah lagi untuk memilih BIFAS gitu jatuh baru-baru jatuh nanti akan lebih gampang gitu ya iya lagi on progress untuk didevelopkan oke siap berarti emang makin banyak total saksi lah itu kalau 2500 lumayan lah kalau 2500 kan lumayan agak mahal oke 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 mas udah semua makasih pertanyaan yang kedua silahkan Pak Litya mau ditampilkan oke sekarang mungkin dari Mbak Erlina dari PT IP Indonesia mungkin pertanyaannya kan ini nih tadi Open API kita kan dibuka terus ada celah security biasanya celah security apa yang lalai gitu yang biasanya bocor sehingga menyebabkan insiden gitu saya gak tau pertanyaannya untuk mungkin Mas Winter atau Mas Andrew kira-kira apa sih yang bias oke silahkan Mas oke kalau kita ngomongin faktor-faktor apa aja ya terutama untuk yang apa di sisi pengembang atau developer sebenarnya banyak sih cuman ada satu faktor yang menurut saya biasanya secara umum lah itu sering terjadi itu para developer developer tidak mengembangkan aplikasi sesuai dengan apa namanya sesuai dengan format yang ditentukan gitu kan kalau misalnya mengembangkan aplikasi lalu propose untuk API gitu kan biasanya kan kalau di API itu harus ada authentication-nya gitu kan authentication atau menggunakan kalau dari infrastasurnya menggunakan TLS gitu kan biasanya dari developer itu pun tentunya dalam fase dalam fase development itu mereka pasti belum menggunakan encryption gitu kan atau belum menggunakan authentication coba lebih mudah lebih cepat untuk melakukan proses development kadang itu mereka lupa untuk pada saat mereka deploy ke production mereka lupa untuk merubah apa namanya konsepnya itu sehingga makanya banyak beberapa aplikasi itu menjadi tidak secure gitu kan karena tidak ada implication atau tidak ada encryption segala macam kalau IBM IPI Connect bisa mendeteksi hal-hal seperti itu mas masalah security ada kelalaian yang lubang keamanannya mungkin bisa menemukan lubang keamanan sebelum dipublish ke publik apakah ada kemampuan itu bisa seperti yang tadi saya coba apa namanya present dari beberapa API modul ada API analytics ada API management disitu nanti secara analitik nanti kalau misalnya mereka oh ini kurang aman apalagi di API Connect itu ada satu fitur AI mereka di dashboard atau di analitik nanti kelihatan oh API ini satu API end ini kurang aman nanti dihancurkan harus bagaimana terima kasih semoga menjawab dari Mbak Erlina sekarang pertanyaan ketiga silahkan Pak Netia Mas Edward dari BCA oke BFS menangkap data security oke sekarang terjadi error di sistem BFS karena akan mengaruh banyak transaksi di dalam jadi pertanyaan kira-kira oke kalau misalnya terjadi error di BFS itu mitigasinya seperti apa mungkin kira-kira gitu ya mitigasi kalau terjadi error di sistem BFS ternyata saya sudah di debit tapi nanti saya tidak dapat atau hal-hal seperti itu gimana itu mas sama ini Pak Edward dari BCA berarti sudah pakai BFS juga sebenarnya ya data segi tadi ya kalau segi data itu kita apa istilahnya tadi zero class redap data jadi sebisa mungkin data kita sudah secure di internal sistem kita nah apa yang kita istilahnya message yang ke BI kan sebenarnya minimal cuma transaksionalnya aja gak ada data istilahnya password itu udah pasti gak ada yang direpar ke BI itu sudah kita assess bahwa yang messagingnya yang perlu-perlu aja dan protokol tadi saya bilang itu sudah secure sudah ada pakai HSM tadi kalau BIFAS sudah ada HSM sudah pakai protokol HTTPS itu sebisa mungkin kita juga dan mungkin networknya supaya gak ada yang bisa istilahnya apa sih tap in itu kita pakai istilahnya host-to-host selain ke BI jadi mengurangi juga resiko untuk security bridge nah itu tadi pertanyaan kedua tentang kalau ada problem di awal kita memang desain itu sistem supaya seminimum mungkin kegagalan sistem jadi kegagalan karena time out sebisa mungkin serendah mungkin dari situ kita coba beberapa hal success rate harus tinggi di awal kita melakukan stress test kita kemarin juga coba implementasi bertahap jadi bank-bank yang success rate tinggi dulu yang kita buka seperti itu jadi kita di awal jagain supaya tercapai SLA 99% nah jika istilahnya apes-apes masih ada juga yang problem kita selesaikan dengan rekonsiliasi sistem rekonsiliasi sistem rekonsiliasi inilah yang harapannya bisa men-settle dispute antar bank itu nah itu yang krusial di sistem rekonsiliasi itu harus automated karena dari jutaan kalau 1% aja bisa 10 ribu 10 ribuan transaksi yang problem itu yang mungkin harus diperkuat di sisi belakangnya rekonsiliasinya harus kuat mungkin itu jawaban saya oke berarti tadi ketika saya bilang 42 ada data 42 instruksi finansial atau bank yang udah implementasi kalau dari BRI ke 41 lain itu belum semuanya kebuka ya atau gimana ya betul jadi kita evaluasi bertahap kalau di sisi BRI jadi kita lihat bahwa itu tadi kan onboardingnya kan gak 100% langsung sama semua posisinya jadi kita evaluasi rutin kalau kita evaluasi rutin jadi bank yang udah saksesnya tinggi kita buka jadi kita menjaga performance system seperti itu oke nanti kalau sudah saksesnya tinggi baru fitur bevast itu dibuka untuk nasabah betul karena itu menjaga nasabah juga daripada kita buka terus komplain gitu kan oke oke tapi walaupun ada juga kasus saksesnya tinggi tapi kemudian uang gak nyampe itu tetap ada juga tapi memang gak ada ya saya rasa ya sistemnya 100% even di aplikasi sudah mature ya kayak transfer online antar bank ATM bersama Prima gitu juga pasti masih ada error rate nah itu memang yang kita harus antisipasi sebenarnya caranya gimana dan harus bisa automate lebih ke situ lebih ke operasi manajemennya di belakang itu emang itu pasti antisipasi mungkin gak ada yang zero yang zero error kayaknya sulit oke oke tapi mungkin pertanyaan saya apakah BIFAS sudah mencapai level yang tadi yang sudah mature-mature misalnya 99,99 ada berapa atau bentar si BIFASnya udah 99,9 apakah memang ada perbedaan di awal Desember kita piloting dulu jadi piloting internal bank itu memang belum sampai 99 tapi seiring jalanan waktu itu makin bagus jadi kan ini success rate itu tergantung industri karena tadi kita kan bilateral antar bank kita sebagai issuer bank lain sebagai penerima beneficiary jadi mereka juga harus success rate harus tinggi gak cuma kita doang jadi kita lihat semakin hari semakin bagus success rate sekarang sudah mencapai 99 lebih kalau kita lihat di grafik oke thank you sekarang pertanyaan berikutnya pertanyaan kemana tadi saya 23 ya ketiga atau keempat oke pertanyaan keempat dari Mas Aryo Mas Aryo Negroho kepada Mas Desmond tadi sebutkan kita terbaru juga selain transfer yang lebih murah akan jalan di 2022 juga tadi Mas kalau email kalau Mas tadi pakai alias email kemudian juga bulk transfer itu apakah juga akan 2022 semoga tolong Mas Mas Desmond dan kemudian pertanyaan kedua apakah tadi kalau solusi IBM apakah tinggal plug and play tadi kalau memang enterprise service langsung plug and play ke CI Connector atau memang ada deployment di sisi lain oke mungkin Mas Desmond dulu paham pertanyaan Mas tadi kira-kira kalau sepaket Mas apakah memang fitur tadi pakai nama alias pakai nomor telpon akan jalan di tahun 2022 ini ya oke jadi kalau untuk fitur Vipas yang sudah live itu sekarang sudah termasuk yang email dan phone number jadi kita sudah bisa sekarang nah itu sudah bisa dirasakan sekarang tinggal dicoba aja dari teman-teman jadi kalau caranya gimana Mas registrasi kita ada registrasi ke BI-nya ya oh ke BI-nya ya ke BI-nya mendaftarkan istilahnya mapping ya mapping nomor rekening dengan alamat email-nya gitu atau mapping nomor rekening dengan alamat eh sorry nomor handphone gitu ya itu sudah bisa dicoba jadi kita sudah memetasi itu nah untuk future feature sebenarnya lebih ke tadi ya request for payment jadi instead kita kirim uang kita minta uang gitu ya jadi kita minta ke orang bayarin ini dong gitu nanti yang didebut nasabah yang sana ya beneficiary gitu istilah gitu nanti juga kedepannya ada bulk transfer jadi sekali transfer bisa banyak gitu sama juga direct debit gitu ya langsung pakai API gitu di direct debit sama juga nanti cross-border payment nah tapi tahunnya bukan tahun ini tadi kan ditanya pertanyaan apakah tahun ini ya jawabannya sih enggak kayaknya jadi masih di tahun 2023 kalau di apa di roadmap PBI jadi masih di tahun depan sayangnya jadi di tahun ini kita fokusnya ke menyebutnya individual transfer ya jadi transfer yang satu gitu ya yang individual credit transfer gitu di tahun ini oke nah satu lagi mas kalau transaksi yang pakai mesin gitu yang gak digital pakai kartu gitu itu apakah akan be fast juga gitu kalau dari roadmapnya betul jadi Roto memang belum di tahun ini jadi apa istilahnya ya instrument base ya kalau mereka nyebutnya instrument base atau kart base gitu itu akan kita bisa coba di tahun depan sih mungkin di akhir tahun mungkin baru ke banknya ya development di banknya dan di BI-nya juga gitu ya mungkin ke nasabah itu baru bisa di awal tahun depan eh di mungkin di tahun depan ya gak tau di awal oke 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 misalnya pertanyaan untuk IBM nih tadi kalau emang tadi apakah plug and play itu langsung tuh ya kalau emang pakai solusi yang tadi yang tadi IBM API Connect atau segala macem kalau emang tadi beripermatasikan untuk kayak fast open banking apa tinggal plug and play Mungkin saya coba bantu ya untuk yang ini. Jadi kita lihat tadi ada dua komponen, API dan ESB. Jadi itu ada fungsinya masing-masing. API ini kalau boleh dibilang plug and play, ini lebih plug and play. Karena dia lebih fungsinya pas kita install, kita nanti configure API dan kita assign security policy. Di sana lebih configuration based. Kalau yang enterprise service bus, ini tugasnya bagaimana kalau bank-bank ini yang punya sistem yang nggak ready untuk menghasilkan ISO 222. Ini ada beberapa teknik untuk menghasilkan ISO 222. Kalau teman-teman bisa pakai coding java sendiri, itu juga bisa. Tapi apa bedanya dengan enterprise service bus? Enterprise service bus ini akan mempermudah. Karena nanti tinggal download message format ISO 222 dari website DI. di sana kita akan mempercepat perangkaian integrasinya dengan metode yang namanya mapping. Jadi ini sifatnya low code di situ. Dan nanti bagaimana juga enterprise service bus bisa mengintegrasikan dengan berbagai sistem lain yang diperlukan. Misalnya tadi kan ada bicara mau ada instrument based integration. Itu kan bicara nanti integrasi dengan perangkat seperti ATM atau switching. Nah itu sumber datanya pakai format data yang standar beda lagi, ISO 8583. ISO 8583 nanti dengan enterprise service bus bisa di mapping, luarnya jadi ISO 222. Nah istilahnya ini akan sangat-sangat membantu mempercepat development supaya lebih agile. Oke, terima kasih Mas Minton. Oke, sekarang kita ke pertanyaan kelima. Mungkin terakhir kali ya kan? Udah mengganti jam makan siang. Oke, pertanyaan terakhir dari Mas Haries dari PT Nirwona Karisma. Apakah kedepannya ini akan mengarahkan kegasingan bank asing dan juga provider digital money seperti Paypal, Profit Money dan sebagainya di Indonesia? Dan apa saja challenge untuk obstacle tersebut? Oke, mungkin pertanyaan ini bisa di tanya ke Mas Winton dan juga nanti ke Mas Desmond mungkin sebagai pelaku industri. Kalau OpenAPI itu, apakah bisa langsung tadi partner-nya kita ketika ngomongin partner itu ke global? Kalau Mas Winton kira-kira apakah gitu Mas ke depannya? Kalau setahu saya, secara teknologi kan mereka bisa. Tapi kan bisnis license-nya itu loh, perizinan. Mereka kan harus minta ke OJK seperti itu. Jadi mereka masuk atau enggak, ya mereka mesti proses perizinannya dulu. Oke, tapi teknologi bisa ya? Teknologi ya semuanya sudah API model seperti ini. Kalau Mas Desmond, Mas kira-kira gimana Mas potensinya? Karena kan tadi ngomongin ratusan partner, saya asumsikan memang tapi ini partner-partner lokal di BRI. Kalau misalnya bisa keluar ekosistemnya di luar Indonesia gitu, apakah memungkinkan gitu potensi kesan? Dari 400 partner sebenarnya ada juga yang di luar ya, tapi mereka biasanya gini. Karena kan harus punya rekening di BRI ya, enggak mungkin enggak punya rekening di BRI ya. Harusnya istilahnya punya legalitas di Indonesia gitu ya. Caranya itu mereka juga pakai, ada yang pakai ini, payment aggregator gitu ya. Jadi mereka melewati perusahaan lain gitu, untuk sebagai agregat gitu. Itu juga kemarin common practice ya, yang ada yang pernah kita lihat gitu ya. Untuk perusahaan-perusahaan luar gitu. Jadi karena kalau untuk integrasi langsung ke bank gitu, ya mereka butuh perusahaan Indonesia gitu ya. Seperti itu. Kalau secara teknis betul. Itu siapapun di dunia sebenarnya bisa pakai. Itu API semua tuh Mas ya? Tadi dari luar kemudian ke agregator ke Indonesia, dan lalu ke BRI, itu API juga semua? API semua, betul. Oke. Berarti memang potensinya itu ya, cuman tadi regulasi mungkin yang akan menemukan apakah pekerja sama. Dan risiko juga apa, mungkin untuk sekarang ya kita masih belum berani mungkin ya, untuk membuka itu ke pihak luar, luar negeri istilahnya yang enggak punya legalitas. Oke, lebih ke masalah regulasi ya. Oke, sip. Lima pertanyaan, dan mungkin 11.45. Kita hanya harus tutup sesi diskusi ini, atau juga sesi Q&A. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan. Mungkin untuk pertanyaannya belum terjawab, mohon maaf, karena waktunya terbatas. Mungkin semoga nanti kita bisa jawab secara tertulis. Mungkin nanti panelists bisa bantu jawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tadi belum bisa terjawab. Oke. Saya akan menutup mungkin dengan closing statement kali ya. Mungkin tadi kita udah banyak, hampir buah jam kita ngomongin soal-soal topic ini. Mungkin saya ingin memberikan closing statement gitu, untuk memberi penegasan gitu, apa sih sebenarnya tadi yang sharing oleh masing-masing panelis. Mungkin bisa dimulai dari Mas Desmondi, Mas. Apa sih Mas kalau bisa saran sih bagi orang institusi perbankan luar sana gitu, atau yang belum implementasi BIFAS gitu, apa sih yang harus dipersiapkan? Mungkin dua ya, tentang BIFAS sama tentang OpenAPI gitu ya. BIFAS mungkin kita sangat mendukung sebenarnya ya, karena ini merupakan solusi ya, bukan cuma buat banknya ya, bukan buat komersial bank ya. Ini juga buat ekonomi Indonesia gitu ya, karena transfer uang itu kan sebenarnya basic needs ya, atau basic transaction banking gitu ya, yang mungkin dipakai semua orang butuh ya, baik dari nasabah retail gitu ya, maupun nasabah UMKM, ataupun merchant-merchant besar juga butuh gitu ya. Nah ini memang harus, mungkin menjadi BIFAS ini menjadi apa ya, fitur basic bagi semua bank istilahnya gitu. Jadi yang belum implementasi, saya rasa sih segera implementasi gitu ya, segera onboard kesini, jangan sampai malah ditinggalin, karena banknya nggak punya fitur BIFAS nih, nggak jadi dipakai nanti gitu kan. Di samping memang harganya lebih murah gitu ya. Itu yang pertama. Nah yang kedua mungkin untuk OpenAPI, kita mengalami sendiri sih yang diberikan Pak Winton dan Pak Andrew itu benar bahwa eranya udah era OpenAPI gitu ya, dan kita nggak bisa istilahnya melawan tren gitu. Emang trennya seperti itu, dan kita merasakan manfaatnya juga gitu. Jadi emang, karena mudahnya ya, mudahnya integrasi dengan sistem bank gitu, jadi pertumbuhannya itu cepat ya, groutnya tadi ya double digit, eh triple digit ya kita ya, 20% soalnya ya. Jadi itu udah kita rasakan manfaatnya gitu, jadi jangan ketinggalan lah. Sebenarnya OpenAPI udah dimulai mungkin 5 tahun lalu ya, jadi kalau sekarang kita belum, saya segera kalau saya bilang gitu, saya bisa kasih saran gitu. Oke, terima kasih. Mas Winton, mungkin itu closing stepennya gitu, untuk mengemaskan sebenarnya apa sih yang harus perhatikan ketika ada si OpenAPI. Silahkan Mas. Ya, again, kalau untuk OpenAPI ini, sekali lagi, security, 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 yaitu nomor, nomor satu gitu. Hacker itu, kita nggak lihat mereka tuh datang dari mana, dari mana, tapi ya itu mereka bisa mengganggu. Dan tekniknya itu banyak sekali gitu ya. Jadi, nomor satu security. Kedua, ya again, performance, reliability, scalability, availability. Nah, jadi di sana kami juga sarankan untuk perbankan bisa memakai solusi yang handal gitu kan, yang sudah enterprise grade, seperti IBM ini, memperkuat mempunyai platform yang secure, high performance, high available, dan juga agile buat Bapak Ibu. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Mas Winton. Mas Andrew, closing statementnya Mas. Kira-kira apa yang bisa, apa ya, apa yang ingin ditekankan tadi, dari solusi yang telah disediakan IBM maupun juga dari SVG. Oke, baik. Jadi, ya benar tadi, OpenAPI itu sangat penting ya, untuk, apa namanya, kolaborasi dengan berbagai tenter atau fintech gitu ya. Atau fintech gitu. Nah, yang ditekankan tadi, pertama yang ditekankan itu security ya. Security harus, kita harus memilih, apa namanya, principle atau produk yang benar-benar udah certified, secara secure. Terus yang kedua, secara high availability, kita kan nggak mau kalau misalnya, oh saya mau transfer pada jam 10 malam gitu, tapi kok nggak bisa gitu. Nah, itu kira harus menghindari itu lah, 24 per 7, harus available gitu kan. Yang ketiga, secara development, itu juga harus dibutuhkan cepat gitu kan, karena, apa namanya ya, semua user pasti membutuhkan itu. Oke, terima kasih Mas Andrew, terima kasih semua panelist atas sharingnya, di webinar kali ini, semoga tadi, webinar ini bisa memberikan gambar lebih baik tentang, informasi BI fast, dan juga open API di superbankan. Saya juga ingin memberikan sedikit kesimpulan, dari webinar ini ya, dengan menjawab tiga pertanyaan utama, yang tadi kami coba ajukan di awal, yang pertama, apa sih yang harus di pasir, atau dipersiapkan bank dalam informasi BI fast. Tadi mungkin dari BI, kita bisa tergambar bahwa, memang harus ada, tadi ada CI connector, yang aplikasi dari BI, yang akan dipasang di premisnya bank, tapi bank juga harus menyediakan hardware-nya, kemudian juga tadi database-nya, memang ada investasi di awal, yang harus dipersiapkan. Kemudian juga tadi memastikan, mungkin ya, success rate-nya, success rate-nya ada di tiap bank, karena memang, saat ini, koneksinya memang apa, success rate-nya memang, ya, agak satu ke bank A, mungkin ke bank B, mungkin agak berbeda gitu, karena terpengaruh dari enterprise, service base yang digunakan. Dan memang, kalau mau repot, mungkin tadi tinggal colok API, ke salah satu provider, yang menyediakan, akses ke BI fast, yang mereka miliki. Kemudian bagaimana teknologi OpenMPI, dapat menggunakan implementasi BI fast, gitu ya, tadi mungkin, kita coba mengadakan wacana, mungkin menggantar oleh regulator, bahwa, API itu akan mempermudah, less effort, karena bank tidak perlu setup, khusus, tidak perlu install, jadi tinggal cukup, konek ke BI aja, secara management juga akan lebih mudah, dan investasi juga akan lebih turun, dan development dan integrasi bebas, juga akan lebih cepat. Terus, kemudian, kita geser ke OpenMPI ini, bagaimana percaya OpenMPI, untuk menyambut era masa depan, jadi pastikan keandalannya, jadi high quality, scalable, dan juga reliable, dan juga pastikan keamanannya, kalau bisa menggunakan platform yang sudah certified, atau mengambil, mengenuhi sertifikasi, seperti PIDSS, ataupun juga, tadi ISO, 2017-2001, dan juga, bagaimana, perusahaan bank, bisa mempercepat API development, dengan automation, gitu, jadi kira-kira, beberapa hal itu, yang bisa dipersiapkan, untuk menambut, OpenMPI, OpenMPI, ke depan. Mungkin demikian, kesimpulan sikat, yang bisa saya berikan, ulasan lebih mendalam, bisa, dapat disimak, di artikel kami, di infocomputer.com, jadi jangan lupa, untuk terus menyimak, artikel kami, di sana, jika ingin melihat, siaran ulang webinar ini, atau webinar lain, yang pernah kami sengarakan, silahkan, cek dan subscribe, di akun YouTube, Info Komputer, kami juga menyarankan Anda semua, untuk follow, akun sosial media kami, di Twitter, Facebook, Instagram, dan juga LinkedIn, agar tidak ketinggalan, informasi menarik, dari Info Komputer, termasuk, info webinar kami, selanjutnya. Dan karena menjelang Ramadan, sampai Ramadan, saya mewakili teman-teman, Info Komputer, ingin mencapai selamat, ingin mencapai ibadah puasa, dan mohon maaf, atau kesalahan yang mungkin, pernah kami lakukan, dan semoga nanti, kekuasaan kita lancar, dan ada aktif, beberapa aktivitas, yang kami rencanakan, di bulan Ramadan, mungkin sampai, kita sampai belajar, jadi semoga Anda semua, juga bisa terlibat, di semua aktivitas tersebut. Oke, sekarang cukup sekian, dan seperti biasa, saya akan menutup webinar, dengan pantun, agak kelihatan, bahwa pantun saya itu, setelah pernikahan, karena memang, ini tidak ada, adalah saja, secara redaksi Info Komputer, habis lebaran, akan nikah, jadi, Alhamdulillah, senang, karena pertama, ada, ada teman juga, yang tidak sempat nikah, ada teman yang akhirnya, menemukan pasangan hidupnya. Jadi, saya akan tutup dengan pantun, berada pernikahan lainnya, di sela keriuhan kantor KUA, terselip doa, untuk kebahagiaan kita berdua. Semua sampai berjumpa, di webinar berikutnya, semoga kita selalu sehat, dan bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.